Intro Kemarin kita sudah membaca buku Seminggu Bersama Kakek Siapa yang bisa mengingatkan ibu ceritanya seperti apa? Angkat tangannya yang bisa menceritakan kembali Apa yang bisa kalian ingat? Natali berdiri sayang Kakek dan cucunya ke danau memancing ikan Pintu sekali Kakek dan Bima pergi ke sawah Ada yang ke sawah juga Terima kasih Made Kali ini kita akan mengingat lagi ceritanya Untuk membantu kita mengerti arti kata-kata sulit Kali ini kalian bisa membaca bersama dengan ibu Eka Seminggu Bersama Kakek Seminggu Bersama Kakek Sekarang dengarkan dulu Hari Minggu Liburan telah tiba Bima sangat senang Karena bisa berlibur di rumah Kakek Hari Minggu Bima diantar ayah ke rumah Kakek Kita baca lagi ya Rabu Hari Rabu Ibu Bima dan Kakek pergi ke sawah Kakek 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 Soalnya Kita baca lagi Bima naik ke punggung kerbau Asyik Teriak Bima Kita tahu kalau ada tanda seru berarti kita membacanya agak sedikit Agak sedikit tinggi Agak sedikit tinggi Betul Nah kalian siap 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 Satu Dua Tiga Amin Bentar sekali Kita baca lagi Ada gak tanda seru? Ada 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 berapa tanda seru? Sasa Coba Ibu minta Jomta Ditunjuk tanda serunya Coba pakai ini Pakai penunjuk ibu Iya Dengarkan Hari Jumat Bima dan Kakek pergi ke pantai Mereka bermain air Kakek Me Air Coba kita lihat gambarnya Kakek Me Air Ke arah Bima Tangannya bagaimana? Kakek Tangannya seperti ini Terus ada air Terus seperti ini Itu artinya Meng 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 Apa Revan? Meng 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 Apa yang harus kita lakukan Jika kalian ingin bicara Ibu tahu kalian sangat bersemangat Ingat aturannya Jika mau bicara Angkat tangan Kata Revan Meng 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 Kita pikirkan dulu ceritanya Kita dengarkan dulu ceritanya Jika kita menggunakan kata Revan Kakek Meng 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 Air Ke arah Bima Apakah Sedangannya enak ya? Belum ya? Mungkin kita harus memikirkan kata yang lain Angkat tangannya Desya Coba berdiri sayang Menyiramkan Menyiramkan Menyiram Berarti huruf selanjutnya adalah Air Sepertinya kita belum betul Menyip Menyip Menyiprakan Menyiprakan Mereka mendengar seseorang Berteriak Tapi lupa Apa yang harus dilakukan Sebelum berbicara Terlalu bersemangat Devita berdiri Menyiprakan 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 Kita baca Menyiprakan Kakek Menyiprakan Air Ke arah Bima Ibu rasa Ada yang sedikit kurang Menyiprakan Menyiprakan Menurut Revan apa sayang berdiri sayang Menyiprakan Menyiprakan Ada yang melihat ya Menyiprakan Benar Tintar sekali Menyiprakan Menyiprakan itu artinya sama dengan Menyiprakan 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 Tintar sekali Betul Terakhir Ada tanda sedu Ada tanda sedu Coba kita lihat Belum Belum ada Kita baca beberapa bagian Bersama-sama dengarkan Minggu Hari Minggu Setelah makan siang Bima dijemput Ayah Bima berpanggapan Dan dengarkan Terima 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 Hari ini kita belajar Bagaimana kita memikirkan cerita Membantu kita Menemukan arti kata sulit Kita juga bisa melihat apa tadi Girevan Jambat Pintar sekali Apakah kalian bisa melakukan hal yang sama? Kalau kalian membaca dan menemukan kata sulit Akan jempol kalian jika kalian bisa melakukan hal yang sama? Dua jumpol Oh ada yang dua jumpol Berarti akan berusaha Memikirkan cerita untuk menemukan arti kata sulit Ya Pintar sekali Pelajaran hari ini kita akhiri dulu Kalian sudah melakukan tugas kalian dengan baik Sekarang kita akan kembali lagi ke bangku masing-masing Seginal menurut kita akan dikembali ke bangku masyarakat Terima kasih telah menonton!